Yo guys kembali lagi sama gue ya guys ya Nah mungkin dari kalian ada ya Bang kalian Bang lu dimana bang Lama gak upload bang Nah gue itu sibuk ya guys ya Nah gue itu sibuknya di relive gitu Ya dunia nyata lah Ya kali gue ngegame terus ya guys ya Nah disini gue bakalan Ajarin kalian cara trading B plus ya walaupun Kagak semua ya guys ya Yang penting ya ada gambarannya lah Nah disini langsung aja Dibirar Nah kenapa dibirar Soalnya kalau dibirar Rename itu mahal-mahal ya guys ya Dan B plus besar biasanya Kalau dibirar itu Kebanyakan itu B plus cut Atau ya hitam-hitam yang jelek lah ya guys ya Dan harganya itu Masih terjangkau gitu Nah disini gue Bakalan cari buat yang kecil aja Soalnya buat gue cuma 10 dl ya guys ya Nah disini gue itu nemuin Cell plus S ya guys ya Namanya itu Cell head angles Ya itulah Dan itemnya itu ada 2 ya guys ya Dan gue biasanya itu Abis cek wordnya Gue selalu cek B plusnya Atau cell plus ya guys ya Ya kayak gini lah Gue cek B plusnya Oh disini ternyata open Jadi kita itu harus beli lebih murah gitu Daripada B plusnya ya guys ya Nah ini B plusnya Basenya 14 dl Dan juga kalau ada stoknya Pasti itu masih hidup ya guys ya Masih open gitu Nah tinggal gue selanjutnya itu Cek B plus S nya ya guys ya Dan gue pastiin juga Open apa close gitu Misalnya kalau open itu Susah guys Kalau mau jual Eh guys anjing Apa ancoh Nah biasanya itu agak susah gitu Kalau jual Nah ini B plus S nya aja Dijual 250 dl Tapi itu kayaknya close ya guys ya Jadi gak usah dihitung gitu Nah disini tinggal gue cek cell plus S nya Nah ternyata jual 10 dl Nah ini itu termasuk mahal ya guys ya Walaupun dua item Nah disini gue nemu import lagi B overground finish sheet Plus S Nah itu Ini itu kayaknya itu marah SP ya guys ya Kayaknya bagus gitu Kalau dibeli Ya kita lihat aja lah Harganya nanti ya guys ya Nah biasanya gue disini itu Cek B plus nya dulu Yang gak usah S Oke disini close ya guys ya Jadi kayaknya bisa lah Kalau harganya murah gitu Pasti gue beli gitu Apalagi biasanya Kalau cell plus Sheet Habis itu plus S RSP item atau SSP gitu Itu harganya masih Ya 10 dl 20 dl lah ya guys Walaupun nemnya panjang gitu Kayak Jakarta sampai Surabaya Anjay Oke nah disini gue langsung aja Cek word nya ya guys Nah itemnya itu asli gitu Overground finish sheet Ya walaupun finish ada S nya Ya gak apa-apa lah Dan itemnya juga lumayan bagus gitu Kayaknya biasanya buat decor Halloween ya guys ya Nah disini gue cek cell plus S nya Ternyata open Tapi ya bodo amat Soalnya kan gue punya Soalnya kan gue target itu B plus S nya Dan yang dimana Cell plus S itu Pangkat paling bawah ya guys ya Nah disini gue langsung aja Tinggal MSG owner Dan tanya harganya ya cuy Nah oke disini langsung aja Gue tanya ya guys Start berapa gitu Nah buat kalian Kalau Tanya dan owner nya jawab Base 5 Itu jangan percaya ya guys Itu rules Kalau kau Kalau lu mau trading B plus ya guys ya Jangan percaya Base Udah gitu aja Kalau dia jawab Base 10 Tawar aja 5 Bodoh amat Kalau dikata-katanya Tinggal keluar gitu Nah disini gue tanya Fosilnya ada apa Gagak Aslinya kagak penting ya guys ya Cuma ya Kalau B plus kecil gini Itu Fosil itu Pending banget gitu Ya tinggal Kita lihat aja lah Kalau gue Maka gak ngurusin Fosil ya guys ya Cuma fokus sama Name nya doang Ya prinsip gue Itu trading B plus Itu kita beli murah Abis itu Jual normal Kalau lu jual mahal Udah lah Target kalian itu Cuma Real Buyer gitu Kalau Kalian beli Cep Terus jual normal Pasti ada Trader yang mau Tag Atau Real Buyer Jadi ada dua Kesempatan ya guys ya Real Buyer Sama Trader Tapi kalau kalian Jual mahal Pasti yang beli Cuma Real Buyer doang Dan Trader Pasti kagak Mau tag lah Harga mahal Siapa yang mau tag Nah disini Gue coba Over 4 ya guys ya Dia mau apa kagak Ya kalian Lihat lah Perbatan ini ya guys ya Gue bakalan Diam aja Males gue cok Nah disini Akhirnya gue Deal kelima DL ya Walaupun Masih ciap ya guys Gak papalah Kayaknya IG sel di 10DL Atau Ya belasan lah Gak papalah Gas Ken aja ya Cuy Yang pertama itu Kalian itu Harus pd gitu Oke disini Langsung aja ya Gua acep Anjay Acep Mana acep Nah setelah Gue beli disini Gue bakalan Langsung aja Lanjut 3D Desain Soalnya Pak jamal Ini Desainnya Kayak titan Yang kotak Doang Mana Bloknya 200 Per WL Nah disini Setelah gue Redesain Langsung aja Gue Kasih Fake WL Ya guys ya Nah Fake WL Itu Gunanya Penting Banget Ya Dan gue Desain Ini Habis 1 DL Jadi Gue Itu Hitung Hitung Buat Ini Board Itu Habis 6 DL Ya Mayan Gimana Guys Desainnya Bagus Anjay Oke Disini Langsung aja Gue Salin Dan Gue Bakalan Cepam Di Buyerah Nah Gue Cepam Itu Kayak Gini Ya B Overall Anjing B Over Grown Finis Sheet Plus RSP Hitum Deki Ceki Rki Ya Cuy Kalau Ditanya Wordnya Ford Itu Gue Jawab 20 DL Dan Disini Gue Udah Dapetin Pelanggan Pertama Dia Over 16 DL Ya Walaupun Awal Awal Gini Gimana Ya Kayak Adik Gue Itu Bila Pasti Bisa Lebih Pasti Bisa Lebih Gitu Makanya Disini Itu Gue Tolak Mentah Mentah Ya Gisa Dan Tanpa Kalian Cadari Penyesalan Itu Selalu Di Akhir Ya Gisa Nah Disini Gue Bakalan Debat Dulu Ya Kalian Dihar Anjing Nah Disini Niatnya Gue Langsung Lepas Ya Gisa 16 DL Langsung Gue Tag Dan Mau Gue Dianya Itu Kayaknya Yang Ragu Ya Gisa Soalnya Ngenem Itu Panjang Banget Gitu Kalau Gue Mak Juga Kagak Mau Anjing Tolok Nah Berhubung Gue Ini Butuh Konten Ya Gisa Jadi Terpaksalah Gue Tag Ya Gisa Nah Disini Gue Ya Lanjutin Depat Dan Akhirnya Kalau Gak Salah Dia Itu Cabut Ya Gisa Kak Mau Tag Nah Dan Disini Gue Lanjut Sepam Aja Ya Sepam Kayak Tadilah Di Bira Ya Nyepam Gue Mah Biasa Ya Gisa Nah Disini Gue Ditawarin Swap Sama Bitempense Oppoy Anjing Cut Nem Jangan Kalian Beli Cut Nem Ya Gisa Susah Jual Nah Disini Gue Itu Dapetin Buyer Dia Tadi Over 12 DL Tapi Ya Sama Sama Bulet Ya Gisa Bulet Oppo Kanan Nah Disini Gue Mau Jelasin Dulu Ke Dia Ya Gisa Biar Dia Itu Kagak Ragu Gitu Tapi Ujung Ujung Dia Itu Dia Kabur Ya Gisa Nah Jadi Buat Kalian Yang Mau Trading B Plus Itu Mentalnya Juga Arus Kuat Ya Apalagi B Plus Kecil Ya Gisa Dan Buyer Itu Pasti Jura Masih Ya Bocil Jadi Mental Mental Kalian Itu Harus Kuat Gitu Nah Dan Disini Gue Itu Dapetin Orang Ke Empat Ya Gisa Dia Over 12 DL Gue Udah Depresi Ya Gisa Soalnya Ini Udah Hari Ke Empat Gitu Apalagi Gue Ini Sibuk Banget Gitu Pulang Sekolah Habis Itu Mandi Abis Mandi Turu Anjing Main GT Cuma Sehari Dua Jam Ya Gimana Lagi Ya Gisa Gue Bukan Pengangguran Ya Gisa Gue Cuma Eh Gue Masih Pelajar Gitu Nah Disini Langsung Aja Gue Kasih Ke Dia 12 DL Ya Walaupun Gue Agak Nyesel Gitu Bayangin Hari Pertama Langsung Dover 16 DL Gue Tolak Sekarang Hari Ke Empat Bukannya Nambah Tinggi Nambah Riptol Lagi Nah Tapi Lumayan Gue Kan Beli 5DL Desain 1DL Jadi W Itu Double DL Profit 6DL Nah Jadi Buat Kalian Yang Mau Trading B Plus Mending Kalian Ya Cek Cek Harga Dulu Ya Gisa Tetaplah Berputus Asha Dan Jadilah Bebening Keluarga Gisa Tetaplah